Bab 22, curhatan Yongki saat mabuk. Yongki numpang ke mobil Miftah. Dalam perjalanan tidak pernah berhenti mengingatkan Miftah agar tidak membuka rahasia soal dirinya yang sudah menikah. Bahkan Miftah sampai jengah mendengar Yongki sok tidak peduli pada istri, tetapi juga terlihat jatuh cinta. Sesampainya di kelem malam, di sana sudah ada Adani, Rafli, Heru, dan Bastian. Kecuali Yongki dan Miftah. Mana pacar kalian? Tanya Dhani. Yah, aku mengajak kalian kumpul, bukan buat pamer pacar. Aku ini sedang patah hati dan ingin happy-happy bersama kalian. Lah, malah pada bikin aku semakin tambah nyesek. Jawab Miftah kesal. Mif, jadi lelaki jangan terlalu melo. Aku kenalkan dengan cewek lagi deh yang lebih aduhai. Nanti bikin tuh, mantanmu menyesal, selah Rafli. Ya deh, kalau gitu panggilkan dua sekalian dengan Yongki. Sepertinya dia juga tengah bosan dengan Sinta. Balas Miftah ingin melihat reaksi keangkuhan Yongki tadi. Yongki hanya melirik. Dia tahu jika Miftah hanya sedang ingin mengetes saja. Iya, tapi harus cantik, sebanding dengan Sinta. Jawab Yongki, menjaga harga dirinya. Dia selalu ingin terkenal sebagai bad boy. Karena baginya itu keren. Kalau itu tidak masalah, aku telpon dulu. Jawab Rafli. Padahal malam ini, Yongki sama sekali tidak memut gabung dengan teman-temannya. Tetapi hatinya juga tengah dongkol dengan istrinya yang terus mengganggu pikirannya. Saat minuman yang dipesan sudah datang, Yongki langsung meneguk dengan cepat. Eh, pelan-pelan Yong, baru saja mulai, nanti kamu dah mabuk kan gak asyik. Selah Miftah, sudah lama sekali aku gak minum. Jawab Yongki cuek. Wah, di sini aku atau kamu yang sedang butuh hiburan sih. Selah Miftah menahan tawa. Semua teman-temannya mulai minum seteguk dengan seteguk. Sedangkan Yongki seperti orang kehausan. Kemudian datang lagi dua wanita cantik yang tadi dibanggil oleh Rafli. Yuhu, cantik juga. Kuma Miftah. Yongki menoleh, menatap gadis itu sekilas. Kemudian berpaling lagi. Aku mau sendiri, jangan ganggu aku. Ucap Yongki mulai mabuk. Loh, bukannya kamu tadi yang setuju aku panggilkan teman. Selah Rafli. Tidak. Nanti kalau ketahuan istriku, dia akan marah. Dan itu sangat mengganggu pikiranku. Jawab Yongki tanpa sadar. Istri, sinta maksud kamu. Peki, Rafli. Bukan. Tapi Indriya. Dia adalah gadis berjadar yang entah wajahnya seburuk apa. Aku membencinya. Dia selalu mengganggu ketenanganku. Jawab Yongki yang membuat semua teman-temannya shock. Kecuali Miftah. Mereka begitu heboh. Karena tidak menyangka Yongki yang beberapa hari sempat menghilang ternyata sudah menikah. Yongki, kamu sendiri loh yang cerita pada mereka. Jadi jangan salahkan aku. Ucap Miftah sambil merekam Yongki. Agar menjadi bukti jika dirinya bukan yang membuka rahasia pernikahan Yongki. Mif, jadi kamu sudah tahu. Astaga, kalau Yongki malam ini tidak mabuk maka, kita semua tidak akan tahu mengenai pernikahan Yongki. Wah, Yong, kamu tidak setia kawan. Seladani kecewa. Iya, tega kau tidak mengundang kami. Besok, kalau aku nikah juga tidak mau mengundang kamu. Timpal Bastian. Pantesan beberapa hari tidak terlihat. Ternyata betah di rumah dengan istrinya. Sindir Heru. Kalian ini apa-apa sih? Aku sama sekali tidak ingin pernikahan itu. Tapi, kenapa Indriya terus saja membuat hatiku tidak tenang? Kenapa aku jadi merasa terbelenggu dan tidak bebas? Aku ini Yongki. Hahaha. Aku dijerat oleh gadis perjadar. Aku adalah Yongki. Aku tidak boleh kalah padanya. Yongki terus meracau. Perkataan yang tidak jelas membuat teman-temannya hanya menonton saja. Mif, dia kenapa sih? Kenapa Yongki jadi frustasi gini? Tanya Heru penasaran. Entahlah. Dari yang aku lihat, dia awalnya menolak istrinya. Tapi, setelah menikah, dia mulai merasa nyaman dan jatuh cinta. Tapi, kalian tahu sendiri bagaimana sikap Yongki yang sok jaim dan gengsi tinggi. Jawab Miftah. Wah, aku jadi penasaran. Seperti apa istrinya? Kumam Bastian. Nih, aku kasih lihat fotonya. Ucap Miftah antusias. Miftah memberikan foto viral indria membuat mereka kaget dan shock. Semua tertawa karena Yongki selama ini selalu mengencani gadis seksi dan juga cantik jelita bak model. Pantas saja Yongki frustasi, ujar Heru. Kira-kira dia cantik apa tidak? Tanya Rafli. Entahlah. Tapi, dari yang aku rasakan, dia sangat cantik. Dan, yang jelas, dia sangat jago masak juga. Wanita berpendidikan tinggi, jawab Miftah juga penasaran. Ya juga sih, aura dia seperti wanita bukan sebarangan. Timpel Bastian. Helah. Tapi, dengan karakter Yongki yang sok pamer itu, dia hanya menyukai gadis seksi seperti Sinta. Selah Rafli. Kalian mengejekku. Kumam Yongki sambil menyadarkan dakunya ke meja. Kemudian tidur terlelap. Ya Allah. Belum apa-apa dia sudah teler. Keluh Miftah. Sudah, biarkan saja. Kalau aku jadi dia, pasti frustasi. Apalagi abah Yongki sangat garang sekali. Pasti tidak akan bisa menolak pernikahan itu. Timpel Bastian. Semua tertawa lagi. Membiarkan Yongki tertidur dan asik berpesta. Pukul 11 malam, mereka semua sudah setengah mabuk. Sudah saatnya mereka pulang. Karena besok pagi ada urusan pekerjaan masing-masing. Duh, Yongki bagaimana ini? Aku tidak kuat. Kalau nyetir bolak-balik, aku udah keburu ngatuk. Keluh Miftah. Kamu hubungi saja istrinya. Saran Heru. Aku tidak punya nomernya. Coba aku pakai nomor ponsel Yongki saja. Jawab Miftah meraih ponsel Yongki. Ketemu tidak? Kalau tidak, aku hubungi saja Sinta. Tanya Bastian. Bentar. Eh, ini sudah ketemu. Jawab Miftah. Yah, sudah terlanjur aku cat dan dijawab Sinta. Timpel Bastian. Haduh, bagaimana ini? Pesanku juga sudah dibales. Idria. Pekik Miftah panik. Kalau mereka berdua kemari, secara bersamaan akan seruni antara kekasih dan istri. Selah Rafli antusias. Wah, kita taruhan nanti Yongki mau pulang bersama siapa yuk. Ajak Dhani. Kacau. Kacau kalian semua. Sergah Miftah masih kasihan pada Yongki. Tidak apa-apa. Aku juga penasaran bagaimana istrinya Pujuk Bastian. Taruhan apa nih kita? Tanya Rafli bersemangat. Yang kalah traktir minum selama sebulan di sini. Jawab Dhani. Oke. Aku setuju. Balas Heru. Sip. Jadi semua setuju ya. Kalian pilih siapa yang berhasil membawa Yongki. Aku milih Sinta. Tanya Rafli. Tentu si cantik Sinta dong. Apalagi dia barbar. Pasti tidak akan kalah. Jawab Heru. Aku juga memilih Sinta. Kalau model pakai cadar dan berhijab gitu. Itu pasti tipe perempuan yang pasrah ditindas dan hanya bisa termehek-mehek. Bastian. Aku juga Sinta. Aku juga Sinta. Terus kamu memilih siapa Mif? Timpal Dhani. Aku tidak mau. Aku tidak mau ikut-ikutan. Jawab Miftah kesal. Ah. Kau tidak asik. Sergah Dhani. Aku tidak sabar menunggu saat Sinta dan Idria bertemu. Ayo kita menunggu di depan klub. Ajak Heru. Ya. Kau gading tuh Yongki. Jawab Rafli. Yongki sudah tak sadarkan diri nih. Berat kalau aku sendiri. Keluh Heru. Sini aku bantu. Timpal Dhani. Bastian. Kau chat Sinta lagi deh. Bilang kalau aku yang antar Yongki. Selamiftah. Ah. Sudah terlanjur. Mungkin dia sedang dalam perjalanan kemari. Jawab Bastian santai. Ah. Kalian ini. Jangan begini dong. Bagaimana nanti jika mereka bertengkar. Selamiftah cemas. Sudahlah. Memang ini takdirnya Yongki. Kalau kamu tidak ikut taruhan berarti kamu bukan kawan dong. Serga Heru. Ya sudah. Aku memilih Indriya. Jawab Miftah terpaksa. Miftah tidak bisa berkutik lagi menghadapi teman-temannya. Dia hanya bisa pasrah dan berharap jika Indriya lebih dulu datang. Dan membawa Yongki pulang sebelum Sinta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati